Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Berarti hari ini masuk 147 ya Nah 147 itu judulnya adalah Penerapan kewarisan sifat dalam pemulihaan makhluk hidup Ya kan Nah coba kita lihat yang pertama Haraman 147 nomor 1 Pewarisan sifat dalam pemulihaan tanaman Nah Jadi Disini Untuk tanaman ya Bagaimana kita lihat disitu Bawasannya Terangannya disitu Sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya Terkait dengan Genetika di bidang pertanian Salah satunya yaitu dalam Penyiapan bibit unggul melalui pembuatan Varietas Varietas Hibrida Pernahkah kamu mendengar varietas padi hibrida atau jagung hibrida Varietas hibrida merupakan suatu jenis tanaman Yang merupakan keturunan dari Persilangan antara dua atau lebih Jenis tanaman Yang memiliki Ciri ciri-ciri genetik yang berbeda Persilangan ini tentunya juga berdasar Pada penemuan yang dilakukan Mendel Tentang hukum pewarisan sifat Varietas hibrida ini dibuat Untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik Dari induk-indu yang disilangkan Nah jadi Disini ya Apa namanya Jenis tanamannya sama ya kan Tetapi Apa namanya Tetapi disini Dapat menghasilkan apa Menghasilkan Keturunan dengan Kualitas yang lebih baik Baik kan begitu Disilangkan misalkan Padi ya kan Padi misalkan jenis ini Kan gitu kan Disilangkan dengan padi Jenis yang lain Begitu Nah Tentunya nanti akan dihasilkan Sifat daripada Keturunan atau padi yang Memiliki kualitas yang Unggul kan begitu Ya Itu dia Nah Kemudian nanti disini ada katanya Padi hibrida dapat menghasilkan Beras 30% lebih banyak Daripada padi pada umum Pada umumnya Lebih tahan terhadap Lahan yang kering Lebih pulen Lebih wangi Dan lebih cepat dipanen Contoh padi hibrida Misalnya Varietas sembada Di R64 Waiapo Arais Intani PPH Beras prima Dan varietas IPB4S Varietas padi IPB4S Dikembangkan oleh Institut Teknologi Pertanian Bogor Atau IPB Nah ini gambarnya Ya Nah ini adalah salah satu Padi dengan Kualitas yang unggul Ya Ini namanya adalah Padi varietas IPB Ya Jadi padi ini Dibuat Ya Itu dari hasil Persilangan Dari hasil persilangan Makanya didapat Padi seperti ini Padi ini dikembangkan Dalam rangka membantu Mencegah Krisis pangan Padi varietas ini Dapat dipanen setelah Lebih kurang 112 Hari penanaman Nah Memiliki tekstur yang pulen Tahan terhadap hama tungro Dan mampu menghasilkan Hasil panen sebesar 10,5 ton per hektare Nah gitu Jadi padi ini Ya Ini dialah gambarnya Padi varietas IPB Nah jadi selain padi Ada juga namanya Jagung Ya jagung Nah jagung ini juga bisa Kita Apa namanya Ini kan Ya Kita silangkan Dengan Yang dia Kualitasnya yang Bagus Kan gitu Nah Dan nanti Didapatlah Ada nanti Jagung jenis Hibrida C Satu Ada nanti Hibrida CP1 Dan CP2 Nah ini Ada gambarnya disini ya Nah ini Jagung varietas Bima 14 Batara Merupakan jagung Hibrida unggul Yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serialia Melalui Persi Persilangan Jadi melalui Persilah Persilangan Ya Varietas Hibrida Bima 14 Batara ini Dapat dipanen Sekitar Lebih kurang Berapa 95 hari Setelah penanaman Memiliki Tinggi Lebih kurang 199 cm Ya Perakaran yang kuat Sehingga tidak mudah Roboh Penampilan Jagung ini Kokoh Dan seragam Nah Kolobot jagung Menutup rapat Sehingga tahan Penyakit Bulai Penyakit Karat Dan Penyakit Bercak Daun Jadi Bentuk Bijinya Seperti Mutial Dan Berwarna Kuning Ini Jagung Varietas Bima 14 Batara ini Mampu menghasilkan Hasil panen 12,9 ton Per hektare Selain Memiliki Potensi Hasil panen Yang tinggi Tanaman Jagung tersebut Juga Tidak mudah Busuk Cocok digunakan Sebagai Pakan Ternak Sapi Dan Gomba Nah Itulah dia Kalau Tanaman Jadi Persilangannya Kemarin Sudah kita Pelajari Pasannya Persilangan Itu Kan Bisa Melalui Proses Melalui Proses Penyerbukan Dari Penyerbukan Nanti Itu Bisa Dihasilkan Yang namanya Biji Yang Baru Dari Tanaman Tersebut Nah Bijinya Itulah Nanti Yang Ditanam Kan Begitu Bijinya Yang Ditanam Nanti Akan Menghasilkan Apa Akan Menghasilkan Yang Namanya Tanaman Baru Kan Begitu Nah Jadi Ini Gak 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 Enggak 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 Apa Namanya Jadi Enggak Dengar Nanti Videanya Enggak Dari Mana Ada Nah Jadi Itulah Jadi Penyerbukan Biji itu Ditanam Menghasilkan Tumbuhan Baru Begitu Ya Nah Itulah Dia Kalau pada Tumbuhan Sehingga Nanti Menghasilkan Kualitas Yang Lebih Bagus Kan Begitu Kalau Dia Setelah Penyilangan Nah Selain Tumbuhan Bisa Juga Kita Lihat Pada Hewan Nah Itu Di Alaman 149 Ya Nah Pada Hewan Bagaimana Kita Ininya Coba Kita Lihat Tapi Rusak Bisa Ya Nah Jadi Kalau pada Hewan Bagaimana Coba Lihat Pada Hewan Itu Ini Contohnya Ayam Playmuth Rock Putih Nah Itu Salah Satu Jenis Hewan Yang Apa Namanya Hasil Daripada Penyilangan Ya Kalau kita Lihat Pewarisan Sifat Berperan Penting Dalam Pemulihan Hewan Untuk Menghasilkan Hewan Ternak Berkualitas Tinggi Ya Misalnya Unggas Yang Mampu Menghasilkan Banyak Telur Atau Sapi Dengan Kualitas Susu Dan Daging Yang Baik Masih Ingatkah Kamu Dengan Ayam Potong Atau Ayam Boiler Yang Sering Dikonsumsi Masyarakat Nah Tahukah Kamu Bahwa Ayam Potong Ini Sebenarnya Merupakan Hasil Persilangan Beberapa Jenis Ayam Nah Jadi Ayam Putih Ini Dia Merupakan Persilangan Beberapa Jenis Ayam Ayam Broiler Ini Dapat Dikelompokkan Berdasarkan Asal Daerahnya Antara Amerika Mediterania Inggris Dan Asia Nah Pada Umumnya Ayam Broiler Di Indonesia Berasal Dari Daerah Tersebut Contoh Ayam Contoh Jenis Ayam Broiler Dari Asia Yaitu Jenis Brahma Yang Berasal Dari India Dan Juga Ayam Broiler Dari Inggris Dari Amerika Nah Jadi Ayam Jenis Playmood Putih Rock Putih Ini Memiliki Bulu Putih Keabuan Tubuh Besar Daging Yang Lezat Dan Mampu Menghasilkan Telur Yang Baik Ayam Ini Dihasilkan Dari Persilangan Ayam Dominiqui Dengan Ayam Jenis Black Kokin Nah Ini Dia Jadi Ayam Ini Biasanya Dia Menghasilkan Telur Lebih Banyak Nah Jadi Bagaimana Cara Penyilangannya Kalau Misalkan Pada Hewan Kemarin Dengan Perkawinan Misalkan Ada Indobetina Kita Taruh Indok Jantan Yang Misalkan Dia Yang Kualitasnya Baik Bagus Kita Letakkan Dalam Satu Kandang Nanti Dari Dari Apa Namanya Dari Perkawinan Antara Indok Jantan Dengan Indok Betina Nanti Dihasilkan Keturunan Yang Yang Dia Memiliki Sifat Ung Unggul Gitu Caranya Kalau pada Hewan Nah Jadi Maka Dihasilkan Ayam Playmood Rock putih Ini Makanya Ini Nanti Kualitas Dagingnya Lebih Bagus Nah Itu Adalah Tujuan Daripada Apa Persi Persilangan Gitu Ya Oke Jadi Mungkin Materinya Itu Adalah Mengenai Bab Tentang Pewarsan Sifat Nah Disini Nanti Ada Apa Namanya Ada Soal Soal Coba Lihat Di Alaman Alaman 157 Dan 158 Coba Kita Lihat Ada Soal Soal Disitu Ya Nanti Ini Coba Dijawab Jawab Ya Di Buku Buku Cetak Buku Apanya Ini Ya Tunggu Dulu Ya Eh Karena Gini Biasanya Ini Nanti Soal Soal Bagian B Halaman 159 Bagian B Itu Nanti Biasanya Masuk Soal Ujian Semester Ya Makanya Nanti Dijawab Jawab Ya Bagian B Sama Bagian A Yang Paling Umum Nanti Yang Masuk Tentang Pewarisan Sifat Maksudnya Yang Tentang Membuat Ini Kode Genetik Misalkan K Besar K K Kecil Gitu Ya Tuh Ya Jadi Nanti Coba Dijawab Dijawab Dulu Ya Nanti Hari Senin Coba Kita Bahas Nanti Sama Sama Ya Soal Soalnya Di Kertas Selesili Selesili Nanti Minggu Dari Senin Nanti Kita Bahas Soal Soal Ya Yang Mana Yang Bisa Dikerjai 1 4 10 Kemudian Nanti Yang Bagian B 1 5 Yang Mana Yang Bisa Dikerjai Di Kertas Lembar Nanti Senin Kita Bahas Soalnya Demikian Material Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh